kalau kita bicara geris ini teman-teman ya kadangkala geris berganan itu merupakan satu persepsi geris yang begitu diminati oleh para petinggi-petinggi oleh para pejabat-pejabat penting apa penyebabnya? penyebabnya adalah karena geris ganan dulunya memang diagam oleh orang-orang tertentu penggede, para pemodal besar, para keluarga kerajaan jadi orang-orang penting adabnya serta aturannya itu ada mengagam geris berganan itu ada aturannya itu ada semenjak sudah dulu jaman Singosari berikut jaman Majapahit berikut juga ada jaman Mataram dan saya ini ada geris berganan yang ganannya itu berstilasi namanya istilah lain daripada ganan itu adalah stilasi atau pada bagian gandek itu terdapat semacam ukiran entah itu ukiran hewan, entah itu ukiran manusia, entah itu ukiran lain-lainnya nah saya ini ada geris yang berganan yaitu bentuknya menyerupai singo ya coba kita langsung ini adalah singo namun sayangnya pada bagian kakinya ini hilang teman-teman jadi ini termasuk korosif yang cukup signifikan dan pada bagian sokoannya ini aus ya jadi bukan semacam pamengkang jagad kalau ini bukan tapi karena aus memang sebetulnya pamornya ini ada teman-teman belum saya warangi karena memang posisinya ini sedang setelah mutih ini belum diwarangi jadi kalau diwarangi nanti akan timbul pamornya untuk luknya sendiri ada lima lima termasuk kalau di beberapa serat kuno itu mengatakan lima, luk lima itu adalah ageman para raja dulunya luk lima itu lambang sebuah kedikdayaan lambang sebuah kekuatan besar untuk mengatur banyak masyarakat sehingga bisa dikatakan ini para petinggi-petinggi penting teman-teman nah kalau kita melihat gestur besi ya coba kita perhatikan lebih dekat ini termasuk keris yang bertangguh mocapaitan teman-teman lambang daripada singo ini adalah lambang keperkasaan, kekuatan besar dan pengaruh-pengaruh yang sangat besar itulah lambang singo singo barong luk lima untuk pamornya sendiri termasuk pamor jeprit ini tinggal diwarangi aja nanti ini teman-teman terima kasih sahabat-sahabat sekirian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati